Hai, welcome back to my channel Senang banget kali ini aku mau share Cemilan yang pasti disukai semua orang Jamur super crispy Oke, kita mulai Jadi ini yang pertama jamurnya Pake jamur tiram, aku beli sekitar 5 ribu harganya itu Terus dapetnya seperempat Terus batang ujungnya itu dipotong Kemudian ini bisa kalian iris-iris Atau bisa juga kayak aku Cara cepetnya kayak disobek-sobek gitu Gunanya supaya teksturnya lebih tipis-tipis Dan hasilnya bisa jadi lebih crispy Nah kalo udah seperti ini Kita siap untuk marinasi Aku pake bumbu tempe goreng Ini supaya lebih simple aja Jadi udah gak perlu ngebumbuin yang lain Kenapa yang tempe goreng? Karena memang banyak ketumbarnya Aku lebih suka Tapi kalo mau bumbuin sendiri Kayak pake garam, lada, kaldu gitu boleh juga Terus kalo udah masukin 1 butir telur Terus diaduk-aduk Mau dimarinasi sebentar Supaya lebih meresap juga boleh Mau langsung juga boleh Nah ini kalo misalnya masih ada rasa air dari Habis cuci jamurnya itu masih ada Bisa diperes ya Jamurnya tuh kalian peres Terus ditiriskan gitu Sambil siapin ini Tepung balurannya Pake tepung serba guna aja Aku pake sasa karena gak terlalu asin Dikasih maizena Terus dimasukin Nah ini wadahnya Wadah yang tertutup Jadi supaya ngocok Langsung dikocokin Jadi satu gitu loh Gak perlu satu-satu Jadi lebih praktis Apalagi kalo misalnya kalian Niatnya buat jualan Udah dikocok-kocok-kocok Hasilnya juga lebih merata Simple Dan udah jadi kayak gini Kita mau tirisin tepungnya Aku pake saringan Terus panasin juga Minyak Yang agak banyak tentunya ya Supaya bisa kerendam Sempurna Pastikan masuknya itu Bener-bener panas minyaknya Nah kalo udah bener-bener rata Tepungnya Dan udah ditiriskan Langsung kita cemlungin Ke minyak yang Super panas Lalu digoreng hingga Kuning kecoklatan Sesekali diaduk Supaya hasilnya merata Nah tipsnya tadi Supaya hasilnya juga crispy Pastikan jamurnya tuh Bener-bener Gak banyak Mengandung banyak air ya Jadi kalo memang habis Dicuci Langsung aja ditiriskan Atau aku tadi udah aku peres Kayak gitu Terus ini kalo udah kering Pastikan Kering dulu baru Bisa diangkat Lalu ditiriskan Dan siap Kita bumbuin Bumbunya bebas Mau pake bumbu rasa keju Balado Aku disini pake Cabai bubuk Pake wadah tertutup juga Masukin Terus tinggal dikocok-kocok Di shake-shake-shake Dan udah bisa disajikan Cocok banget Jadi cemilan Buat Yang dewasa Maupun yang anak-anak Tapi kalo anak-anak Bisa pake rasa yang lain ya Yang tidak pedas tentunya Dijamin resep ini Kriuk-kriuk banget Kalian mesti banget cobain Nah sekian dulu video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa tonton video aku yang lain Bye-bye Sub indo by broth3rmax